Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rian Nah oke teman-teman Jadi di video kali ini Saya mendapatkan pengalaman lagi Berupa hal yang sepele Yang membuat usaha konter kita Juga bisa mengalami kerugian Walaupun kerugiannya tidak banyak Akan tetapi hal sepele ini Sangatlah berbahaya Jika dilakukan terus menerus Nah jadi untuk teman-teman Disini saya hanya sharing saja Sharing pengalaman saya Yang baru saya temukan kemarin Pas ada pelanggan yang membeli Nah jadi pengalaman apa saja Yang saya share silahkan simak video ini Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman khususnya Untuk pemula nih Nah jadi disini saya hanya sharing pengalaman saja Saya bukannya so tau Saya hanya sharing pengalaman yang kemarin Baru-baru saya dapatkan Dan saya mengalami kerugian juga tentunya Nah oke teman-teman jadi kita lanjut saja Baik teman-teman disini akan saya lanjut saja Disini sudah ada beberapa macam Voucher Indosat dan Voucher Exis Nah jadi disini ada Voucher Exis 1GB Mini Dan Voucher Exis 1GB 30 hari Dan Voucher Indosat 8GB Dan Voucher Indosat 10GB full 24 jam Nah jadi disini yang saya sampaikan ini Dan yang saya ingin sharing pengalaman ini Pengalaman yang baru saya temukan kemarin itu Ada di Voucher Exis dan Voucher Indosat Mungkin untuk Voucher semuanya Juga nanti akan saya pelajari lagi Dan saya sharing lagi Nah jadi intinya seperti ini teman-teman Nah jadi ketika saya menyetok 1GB Mini 5 hari ini Dan Voucher Exis 1GB 30 hari ini Dan ternyata pas saya stok Voucher Exis 1GB 30 hari ini Kalah teman-teman Kalah jauh Oleh sebab itu Voucher Exis 1GB 30 hari ini Tidak terjual di kontrak saya Jadi susah terjualnya teman-teman Ketika ada Voucher 1GB Mini ini Nah jadi kalau yang untuk Indosat ini Sama ya teman-teman Voucher yang 8GB ini Dan Voucher 10GB Nah jadi ketika saya menyetok Voucher 10GB full 24 jam ini Voucher Indosat 8GB saya Tidak terjual atau susah terjual Oleh sebab itu Disini juga kemarin Saya mengharami kerugian Karena Voucher Exis saya ini Ada 3 piece yang mati Dan Voucher Indosat ini Yang 8GB Mati juga sebanyak 2 piece Nah jadi Memanglah kerugian saya ini Tidak terlalu banyak Tetapi apabila kita tidak perhatikan Dan tidak kita ubah Dan kita tidak Melakukan penelitian Terhadap Voucher-Voucher Kita akan mengalami kerugian Terus-menerus tentunya Nah jadi untuk teman-teman semua Saya mesan Sama teman-teman semua Coba diperhatikan lagi Ketika kita mau Setok suatu Voucher Internet Kita pikirkan lagi Nah jadi kemarin salahnya ini Saya tidak Menyetok Memikirkan gitu Saya hanya menyetok saja Oleh karena itu Disini saya sharing Pengalaman yang saya baru temukan Nah jadi pengalamannya Seperti itu ya teman-teman Ketika kita menyetok 1GB 5 hari Otomatis 1GB 30 hari ini Jadi mati atau susah terjual Karena apa? Karena Sama-sama 1GB itu Dan beda masa aktifnya saja Harganya pun juga Beda jauh tentunya Oleh karena itu Pelanggan pada memilih Pelanggan di sekitar wilayah saya itu Pada memilih yang 1GB 50 hari Eh 5 50 hari maaf 5 hari Nah jadi yang Indoset ini juga Pada memilih yang 10GB Karena harganya pun Beda Dikit Oleh sebab itu Voucher Indoset saya yang 8GB ini Mengalami kerugian Karena Masa aktifnya berakhir Biasanya masa aktif ini Voucher Selama 6 bulan ya teman-teman Dan 1GB ini juga Kalau eksis ini Biasanya 1 tahun Atau sekitar 6 bulan Nah karena ini Barang sudah lama Tidak terjual Makanya saya mengalami Kerugian 2 piece Barang ini Nah ke teman-teman Jadi Pengalaman itulah Yang Saya temukan kemarin Semoga Teman-teman bisa Mengoreksi lagi Voucher-voucher Internetnya Jadi ketika kita Menyetok barang Kita pikirkan dulu Barang ini Kalah gak nih Sama Barang ini Yang baru kita Mau setok Nah kemarin itu Saya juga Salahnya tidak Memperhatikan banget Gitu teman-teman Oleh karena itu Saya mulai Berpikir lagi Bahwa Voucher Exis Yang 1GB 30 hari itu Tidak sudah Saya setok lagi Karena saya Cuman menyetok Yang 1GB 5 hari Karena apa Percuma Di setok Kalau barangnya Susah terjual Boleh sih kita menyetok Tapi jangan banyak-banyak Contohnya 5 piece saja Takutnya ada orang-orang Yang mencari Nah sama juga Dengan Indosat Nah mungkin Teman-teman Ada yang seperti saya Silahkan di cek-cek in Antara Voucher Exis Voucher XL Voucher SmartPrent Voucher Indosat Voucher Simpati Dan voucher lain-lainnya Jadi ketika kita mau menyetok Suatu barang Voucher internet Terutama Harus kita perhatikan Itunya dulu Ini sih menurut saya Pengalaman yang Sangat sepele Yang saya lakukan Makanya saya disini Men-sharing Kepada teman-teman semua Agar teman-teman semua itu Tidak mengalami Hal yang sama Seperti saya Nah oke teman-teman Kurang lebihnya Saya memohon maaf Apabila ada Kesalahan-kesalahan Dalam penyampaian-penyampaian Kesalahan dalam kata-kata Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Disini saya hanya Sharing pengalaman saya saja Dan saya tidak So tahu Oke teman-teman Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh